Sungguh kita dibangunkan, kita disadarkan bahwa dengan kasih sayang Allah, cinta dari baginda Nabi Muhammad SAW sampai kepada hati-hati kita semua, walaupun kita telah terpisah ribuan tahun lamanya. Salah satunya adalah melalui pecinta beliau yang utama, yaitu Habib Ali Ibn Muhammad Al-Habsi yang mengajarkan kepada kita semua, mengajarkan bagaimana mencintai baginda Nabi dengan kecintaan yang sesungguh-sungguhnya. Melalui salawat yang beliau ajarkan, melalui amal, melalui keteladanan yang beliau tunjukkan, mulai ilmu yang beliau sampaikan, dan juga mulai murid-muridnya yang beliau tumbuhkan. Sungguh tergeraknya hati-hati kita ini berkumpul pada hari ini, bahkan ada yang berangkat berhari-hari yang lalu, menginap berhari-hari, menjelang hari ini. Malam, hujan, siang, panas, ini menunjukkan bahwa atas izin Allah, iman, ilmu, amal, itu bisa memotong jarak waktu dan memotong jarak lokasi. Saya sempat hitung dari pagi, hitungan kilometernya dari Sewon ke Solo ini 7.200 kilometer. Hitungan kilometernya, hitungan tahunnya dari kelahirannya 179 tahun, dari wafatnya 111 tahun. Tapi atas izin Allah, iman, ilmu, amal, bisa memotong seluruh jarak yang luar biasa itu. Jarak waktu, jarak lokasi. Dan menghadirkan cinta, yang semoga cinta ini menghadirkan tekat kepada kita semua, untuk meneguhkan iman, ilmu, dan amal untuk meneladani yang kita cintai. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, sebagaimana kita dengarkan tadi, mengajarkan keteladanan kepada kita semua, bagaimana cintanya kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Menghadirkan keteladanan yang sempurna. Tidak hanya berdakwah dengan ilmunya yang dalam dan luas. Tadi kita dengar, sampaikan tadi terjemahannya. Baginda Nabi ceritakan, betapa pada masa sulit penduduk di Sewun, selama tiga bulan diurus seluruhnya. Dengan, Allah SWT, dengan keluasan ilmu dan kesalahan dakwahnya, kita semua meneladaninya. beliau adalah ulama yang mencerminkan diri sebagai sosok pengemban amanat. Ini merupakan bukti kecintaan beliau kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sungguh hari ini adalah hari yang berbahagia menjadi bagian dari jutaan manusia yang digerakkan oleh cinta kita kepada beliau, cinta kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Keteladanan Habib Ali mengajarkan kepada kita bahwa kecintaan itu memang harus dibuktikan. Kecintaan itu harus diwujudkan dengan kesungguhan hati, dengan apa yang segala kita punyai. Dan cinta itu bukan kata sifat, cinta itu kata kerja. Karena itu, cinta itu harus dikerjakan. Karena cinta bukan kata sifat, tapi cinta adalah kata kerja. Dan kita yang berada di sini, adalah mewujudkan arti sebenarnya dari kata kerja yang bernama cinta. Semoga kita semua diberikan kekuatan yang berlipat untuk lebih mencintai. Mencintai Nabi Besar Muhammad SAW. Mencintai Habib Ali bin Muhammad SAW. Dan insyaAllah keberkahan akan selalu mengiringi kita. Dimudahkan dalam segala urusannya. dilipat gandakan seluruh dakwahnya. Dan insyaAllah memberikan manfaat bagi semua. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad. Wa salam al-Nabi Muhammad. Al-Nabi Muhammad. Wa salam al-Nabi Muhammad. Wa salam al-Nabi Muhammad. Terima kasih. Terima kasih. Wa salam al-Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Al-Fatiha 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 Al-Fatiha